Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Saya pindahan dengan 20 anjing. Can you imagine in two days? Jam 12 malam jam 1 pagi. Bahkan air kemarin belum nyala. Biayanya ingin pindahan dengan anjing 20, air gak nyala. Itu baru namanya orang benar yang dimurnikan. Benar gak? Udah benar dimurnikan. pernah mengalami gak sorry ya. Pengalami gak sorry ya. Ininya airnya mati. Kelabakan kan. Mati. Atau kalau manggil Tuhan gak berani kan? Tuhan gak berani masih. Saya, you know, apa itu urapan? Urapan itu membangkitkan tubuh yang fatah. yes. And. Tadi saya nulis kotbah. Tadi baru duduk nulis kotbah. Tuhan bilang, kamu tulis kotbah. And. Pikiran Tuhan tuh memang bukan pikiran kita. Do you believe that? tadi saya tulis di note saya, Tuhan ngomong apa yang membangun overcomer apa yang membuat kamu ini maju beberapa orang berkata ide, iman koneksi, gedung yang membuat orang extravagance in the future listen, yang udah nikah yang masih single to be naif jadi orang yang naif yang membuat orang maju dan jadi orang besar kalau kamu tidak meninggalkan sifat naif tau naif, tau gak naif siapa yang gak ngerti naif apa sih, nanti pulang minum tepek goreng jangan dimakan, diminum di jus, diminum proteinnya tinggi kenapa beberapa orang pernikahanmu udah gak lagi maju dan gak ada lagi api kamu kehilangan kenaifanmu kamu terlalu sibuk ngurus kerjaan ngurus anak kamu kehilangan naif kamu kehilangan sparklemu dengan Tuhan dan Tuhan berkata kalau anda mau dipakai Tuhan besar jangan pernah bermimpi di gereja ini untuk cuman hidup sekedar Tuhan tidak pernah pakai orang yang sekedar Tuhan akan pakai orang yang naif ngerti naif? naif itu gimana ya suatu saat sore saya jalan saya ngomong ya buat yang udah menikah ya sama yang udah kerja ya saya jalan saya ini orang dreamer memimpi tapi di dalam iman mimpi gue gak ada yang kosong ngerti? dan saya jalan saya lihat tanah sebelah saya lalu saya ngomong ngomong apa? ngomong kosong naif itu ngomong kosong ya gak ngerti naif itu sesuatu yang too good to be true will happen in your life in your future that's what we call naif guys naif apa itu? tampang saudara dipakai Tuhan nah itu naif I know it's hard for you but that's the truth orang broken lie broken brain dipakai Tuhan Yesus itu naif namanya truth hurt but truth always sets you free and saya jalan saya berkata wah ini baru orang tuh ya selalu ngomong sama saya pastor ini udah the best block I don't know season change lalu saya selalu berkata gini kalau rumah saya ini ada segede gini di blockin wujud ke wujud itu baru Tuhan naif gak? naif orang sampai ke rumah 12 kali 20 aja 13 kali pindah terus banyak orang berkata begini pastor gak capek it depends if you don't have any dream again you will get tired amen and saya ngomong begini sama mereka jangan heran hidup seorang pemimpi selalu dikelilingin orang-orang yang sebenarnya gak bermimpi dan mereka tiba-tiba jadi pemimpi in the Lord amin and apa yang terjadi 3 tahun kemudian everybody listen kenaifan saya suddenly jadi kenyataan semua dimulai dari naif tapi kamu setiap kamu naif kamu datang ke Tuhan dan saya selalu berdoa Tuhan ini akan saya suka ngobrol sama Tuhan yeah I know it sounds crazy I know but I always talk with God misalnya I don't like this man I don't like this woman but I forgive but I love you Lord more so cast out any garbage from my heart and my soul I always talk with God in the bedtime in the good time test the key kalau semua omongan naifmu dibawa di dalam hadirat Tuhan Tuhan won't forget you he will bless your mother tapi kalau anda udah gak naif lagi you will stay there in the same level and orang yang naif yang baru di dalam Tuhan will go ahead and forward and you will cry so saya mau berkata Tuhan jelas berkata jangan takut to be naif it's enlarged your capacity in your marriage in your life in your blessing but in the Lord hai anak muda kata Yaakobus katakan engkau kuat dan mengalahkan di dalam Tuhan in the Lord so orang-orang naif malam hari ini yang hadir anda jangan pernah kaget anda akan di tanah perjanjian di yang tempat anda naif sebelumnya tapi karena Tuhan beserta saudara God will bless your journey God will bless your journey semua percaya katakan amin amin and amin and amin and amin Alkitab katakan tidak ada sia-sia jeripayamu in the Lord in the Lord our life our dream our vision tidak ada yang wasted in the Lord kalau kamu naif di dalam Tuhan di dalam dunia dia akan berkata gini oh cuma segitu kalau kamu naif di dalam dunia berkata lu mana bisa tapi kalau kamu naif di dalam Yesus Kristus kamu akan berkata I can do all things to Christ who strengthens me dan itu menyedot kekuatan surga untuk fulfill the car naifmu to the destiny from the Lord jadi kalau hari ini berkata Pastor saya akan contoh pemusik saya akan ciptain lagu but I don't know when why how kamu kehilangan naif kalau kamu bekerja kamu cuma berkata saya mau di top position Anda belum naif kalau kamu berkata aku mau di top position dan aku mau jadi berkat aku mau jadi donatur gereja agar ada LED disini akan ada gedung baru disini itu namanya naif something that you cannot reach only in the load you cannot reach you can reach you able to reach that's naif yang membuat Anda gak maju kalau kamu stop jadi naif makanya setiap orang yang datang ke saya dia berkata Pastor saya mau ini ini saya gak pernah anggap itu kosong karena saya belajar saya ini produk ngomong kosong tapi saya selalu datang ke Yesus sumber kekuatan sumber mimpi saya sumber hidup saya kalau Anda belajar pemusik hari ini adalah hasil dari naifnya walaupun kamu tahu kamu selalu melihat dirimu lebih baik dari orang lain mereka itu it's why I love confidence people boleh tahu mukanya jelek nih ya tapi dia berkata I'm handsome than you orang berkata what yeah I'm handsome than you this time that's great that's great tau soal mimbar ini saya berkata saya mau mimbar yang outstanding yang murah gak mahal tapi orang masih ngikutin setahun kita pakai 6 bulan kita pakai ini hampir banyak gereja youth pakai ini selagi naif membuat saudara memikirkan apa yang orang lain gak kepikir that's not if you keep naif kamu akan jadi kepala dan bukan ekor karena tadi Dandi berkata semua masa talenta ada expired thing if you not use it if you play with it God cannot use it mulai malam hari ini taking serious your naif don't play with the time I'm serious don't play with the time amin ada diberkati dengan suara Tuhan so malam hari ini nanti anda makan ada apa segala macem orang berkata aduh mandi saya akan punya misalnya saudara ya wah saya pengen punya misalnya saudara yang di dunia saudara saya akan one day akan ke Amerika ya gak apa-apa that's naif good naif I love talk with that people with kind of people banyak orang berkata oh saya mau nanti mau BMW baru saya berkata amen amen and amen knife is good for your spirit are you with me padahal mungkin gajinya masih 2 juta setengah potong pajak lagi that's naif but God is rewarder God every time he found you faithful something can double in your life so apa yang menghalangi the knife people mendapat blessing unfaithful faithful with the church faithful with the God faithful in every area in your life because God always faithful dan Alkitab katakan you cannot deny that character every time anda unfaithful Alkitab jelas katakan I am always faithful it's mean about every time kiri kananmu not faithful don't follow because I have God so I can be faithful people come on give God a mighty hand kita bangin bersama-sama come on come on church that's the worst of the Lord real you you you